Oke guys jumpa lagi di channel bisnis online oleh Sirtima kali ini kita akan membantu menjawab pertanyaan ya di sini ada yang tanya ini dia punya VGA card GTX 460 yang yang memiliki dua kali 6 pin power ya Nah di sini dia pakenya itu PSU dari Faro ya merknya Faro gitu ya Nah di sini Sirtiman mencoba menjelaskan ya Nah di sini tuh udah ada udah ada PSU dan ada konverternya ya konverternya ini yang 6 pin ini dua molek ini ini sama nih sama semua ternyata 6 pin biasanya ada yang 8 pin yang cuma kebetulan 8 nya lagi kosong jadi kita pakai satu di sini ini Sirtiman mencoba pakai PSU yang ini dulu ya ini PSU nya ini mereknya 3 power up Nero 225 jadi diketahui kabelnya tuh ya cuma segini orang ini kan pin 24 nya ke motherboard sama pin 4 ini oke udah fix di belakangin sekarang pertanyaannya kabel moleknya yang PSU ini ada berapa Nah di sini ada moleknya satu colokan moleknya ya kalau ini kesata kalau ini satu lagi dua sata ini enggak ada kabel yang ini malah nggak ada moleknya Nah di sini ya di sini ya mau nggak mau ya kita colokin begini Nah di sini satu ini baru dapet satu pin power ya satu pin power sedangkan seharusnya seharusnya satu lagi itu ini ternyata ini nggak bisa ya ini nggak bisa sama semua Hai inginnya sini dimasukin sini biar dapet dua gitu ya pokoknya seharusnya diparalelin deh karena konektornya nggak ada ya Hai jadi ya sebenarnya kalau mau manual ya di di potong kabelnya terus disambung-sambungin merah-merah hitam-hitam gitu jadi biar dapet Hai dapet dua gitu ini acara beresiko ya tapi gimana lagi orang PSU nya istilahnya fiturnya cuma segini harganya mungkin murah nah seperti itu jadi yang ini udah jelas ya ini cuma dapat satu istilahnya dapat 6 pin power cuma dapet satu kalau butuh satu lagi ya harus harus dikanibalin nih harus dipotong disini potong disambung biar dapat dua seperti itu oke lanjut kita ke PSU yang satunya ini udah clear PSU yang satunya ini nah ini 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 mereknya Infinity 400W biar biar jelasnya ini yang kabel 24 pin yang ke motherboard ini yang kabel ini yang 4-4-4 pin ke motherboard juga nah disini disini ada tiga ya kabelnya yang satu yang 6-pin Hai 6-pin ini kalau yang tadi untuk masalah RX 460 atau yang butuh dua pin satu udah beres tinggal satu lagi nah disini kebenaran setiap tinggal dua kabelnya 12 ini setiap setiap kabelnya kebetulan ada Hai colokan molex nya jadi nggak ada masalah gitu habis ini bisa dipakai satu nah seperti itu jadinya ini Kak ini buat ke Hai mungkin ini dipasang buat ke lampu LED ya karena masih nganggur satu kalau yang ini ya ini kalau untuk yang butuh enam dua kali enam pin power udah beres nih urusannya begini begini gitu begini ya guys nih dua kali enam satu disambung kesini yang ini begini aja enggak apa-apa diiket pakai kabel tis atau karet atau kawatnya deh gitu sekarang yang ini ya dia masih sisa satu bisa ya terserah mau ke lampu LED atau ke van LED atau lampu LED terserah yang jelas ini masih satanya masih ada satu terus yang ini juga masih ada satu sebenarnya Oh ya sata satu ini sebenarnya ya kurang gitu cuma disini kalau kurang biasanya ada converter buat sata lagi Hai tuh kita nggak bahas masalah itu deh yang jelas dengan PSU ini problem Hai problem dua kali Hai 6 pin power beres gitu ya jadi gitu aja penjelasannya kalau masih ada yang masih bingung silahkan ditanya deh apa aja tuh PSU nya apa kabelnya apa nanti untuk kabel juga Sertiman karena masih punya tiga ya masih punya tiga ini kayaknya sisanya mau dijual aja deh buat yang membutuhkan gitu buat yang membutuhkan ini Sertiman juga lagi enggak belum pakai sih ya itu aja sampai disini penjelasan video ya jangan lupa di subscribe dan pencet tombol loncengnya ya biar update terus dari si Suman oke sampai jumpa video berikutnya goodbye